Halo Kalian pasti udah gak sabar ya Untuk ngikutin perjalananku sama temen-temen Di Jordan Di video sebelumnya kita udah Ke romantia ter dan hunting cave Ada yang tau gak Selanjutnya kita kemana Kita tuh mau ke sini Tapi itu terlalu jauh Akhirnya kita akan melutuskan untuk naik ber Yang dalam bahasa Arab Ya se-kering yang kita bayangkan guys Kita bukan so baik Tapi kita kasian Jadi kita kasian gitu sama bapaknya Jadi tadi nawarin 30 foto Kan itu kameranya bagus tuh Gak kayak kamera kita Karena kan kita semua emang kondisinya lagi sulit ya Karena terimpak corona gitu Sedih juga melihat dia Indonesia Welcome 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 Thank you We're the best people We've been there Situs reruntuhan yang merupakan bagian dari kota peninggalan Romawi, Bizantin, dan kerajaan Islam ini Terletak di atas salah satu dari tujuh bukit di Aman Kompleks bersejarah ini terdiri dari kuil Hercules, gereja Bizantin, serta reruntuhan masjid, dan ruang tunggu para khalifah Dari reruntuhan ini saja tampak kebesaran kerajaan-kerajaan tersebut Sayang semua saksi sejarah itu hancur akibat gempa besar pada tahun 749 Masehi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wow Sayang semua sisi sejarah itu Bismillah An****H An****H Wow Apa yang terasa ini? Wow ya, sisi A7 Nang-nang Dasuh Sisi sejarah dan eek Terima kasih ya Sultan udah di traktir Magdi Itu mobilnya kayaknya Hari kedua Masih diaman So, pagi ini kita lanjut ke Jerash Masih dengan semangat backpackernya ya kan mak Perjalanan dari aman ke Jerash itu sekitar 45 menit Dan disini bis itu moda transportasi yang paling murah Ya you know lah, I love cheap trails Lantas ini al Jerash merupakan salah satu kota terbesar Romawi di luar Eropa Selama abad ketiga sebelum masehi Kota ini masuk dan menjadi bagian dekapolis Yaitu 10 kota besar Yunani Jerash adalah kota favorit salah satu kaisar Romawi, Hardian Karena Jerash berada di jalur strategis perdagangan Dari semenuju Arab ke Syria dan wilayah Mediterania Ini ada tempat, ini kayak pacuan kuda atau kayak gladiator-gladiator kayak sekali ya So, jadi guys ini stall-stall buat kudanya Yang untuk diajakin race Diajakin race Wah, ini aja lebih luas dari kamar kos-kosan dede Al, jadi Jerash ini lebih panas ya daripada aman Tidak tahan bunda Parah, panas, bingit Kok aku di lalermin sih? Ya pun Begitulah saudara-saudara Jadi disini panas banget Kita kayak masuk kue gitu Al, berarti dulu napa? Capek anjir Capek Panas Wah Bagus ya Kayak di Sumarecon Ya, Almira tiba-tiba jadi penjual Karena panas banget dan suhunya hampir 40 derajat Celcius Kita nyerah dan mutusin buat balik aja Karena kita masih mau pulang ke Madaba sore ini Takut, thanksan bunda di jalan Oh iya, orang sini Kalau pada jualan souvenir itu gak dimahlin loh Emang harganya segitu Mau nyari di pasar Ataupun di tempat wisatanya juga Al, berarti dulu Atau, berarti dulu Atau, berarti dulu nyetir dong bunda, iya beneran tuh jadi nih kita road trip Nij road trip kuyang maaf ya Al, sayang banget aku gak bisa nyetir bodo Allah oh iya aku sering denger katanya kalo nyemplung di laut mati itu bisa ngapung karena kandungan garamnya sangat tinggi well let's prove it mari kita lihat apakah bener kita bisa ngapung tanpa harus berenang let's go ya guys sekarang kita coba apakah beneran bisa ngapung ya tanpa berenang ngapung oh my god bisa loh guys wah ah hai maja ca halo, welcome to that sea oh ngapung hahaha 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 ya tutorial lapindo ada ninja hattori hahaha kamu kalo ditutupin semua ilang sih cuman keliatan giginya dong hahaha 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 Terima kasih telah menonton